Halo teman-teman channel, oke guys, selanjutnya kali ini aku bakal ngasih tau 10 cara ya buat dapetin hakoin nih yang sering banget ditanyakan Nah, oke kita akan langsung masuk ke videonya ya Untuk dapetin hakoin itu gampang banget guys Pertama, teman-teman bisa dapetin dari login harian ya Teman-teman buka aja hadiah Nah, disini teman-teman bisa login selama 10 hari ya Itu bisa dapet 10 koin 14 hari dapet 20 koin 21 hari 30 dan seterusnya sampai 100 hakoin ya Oke, next yang kedua teman-teman bisa juga mendapatkan hakoin itu dari misi harian ya Jadi misi harian itu teman-teman buka aja Jadi misi harian itu teman-teman buka aja misi harian Nah, disini teman-teman bisa dapetin juga 15 hakoin ya Dari menyelesaikan misi harian ini Gampang banget untuk menyelesaikan misi ini guys Disuruh tebang 10 pohon Disuruh kirim kadu ke teman 10 ya Gampang banget pokoknya Sombong amat Aga yang ketiga dari Harvest Cup ya Dari Harvest Cup yang ada setiap bulannya guys Jadi teman-teman itu menyelesaikan aja misi-misi Yang disini disuruh peroleh 18 rangga ya Dari pohon Terus, kalau teman-teman udah menyelesaikan misi Nanti disini teman-teman bisa dapetin hakoin juga ya Untuk yang gratis, regular yang di atas Ini ada 20 hakoin di level 30 Dan juga di level 58 ada 30 hakoin Dapetin teman-teman cek aja ya Seiring berjalan waktu nanti ini berubah ya Oke, yang keempat Nah, menarik nih Yang keempat teman-teman bisa dapetin hakoin Dari balapan serikat ya Atau gear racing guys Nah, disini teman-teman buka aja Terus pilih hadiah ya Hadiah disini teman-teman bisa cek hadiahnya Untuk hakoin ini ada yang 40 Ada yang 30 Ada yang 20 hakoin Itu teman-teman bisa dapetin dari gear racing ini ya Teman-teman tinggal ikut aja kontesnya Nah, yang kelima Dari undian nih Yang kelima ya Siapa yang gak tau dengan undian ini guys ya Jadi kita masuk ke undian ya Atau lucky draw ya Kita masuk ke sini Disini teman-teman bisa cek di reward progress ya Nah, teman-teman tekan aja reward progressnya Disini teman-teman bisa cek Ini ada 200 hakoin Nah, untuk dapetin ini teman-teman itu harus undi atau gacha 30 kali ya Setiap minggu Bisa dibilang 1 minggu sekali usahakan 30 kali gacha Kalau cuma gacha 10 Mending saran aku jangan ya Kumpulin dulu tiketnya sampai ada 30 baru gacha deh Nah, disini kita akan gacha aja ya Gacha aja karena aku punya 42 tiket Kita gacha aja 30 kali ya Ini aku dapet kostum yang sama guys Topeng buaya ya Kita gacha lagi Kita dapet dekorasi dan Waduh, aku udah punya 4 ini pondok bobi guys Aku dapet lagi pondok bobi ya rupanya Oke, kita gacha lagi ya Sekali lagi guys ya 30 ya per minggu Dan ya aku dapet yang sama juga ini kostum ya Untuk topi guys Oke, udah 30 kali disini Kita cek ya reward Progressnya udah 30 per 30 Nah, sekarang kita udah bisa claim Semua hadiah disini ya Nah, ini ya 200 hak koin Oke, next Yang ke-6 nih Yang ke-6 itu gak jauh beda dengan undian tadi ya Kenapa? Karena disini Temen-temen tadi udah gacha ya Udah gacha dan mendapatkan Topeng ini Topeng-topeng yang sama Yang udah pernah temen-temen dapet Topi Atau bobi hat ya Atau pondok bobi ya Aku udah dapet 4 nih sebenernya ya Satu udah aku pasang si bobinya Dan disini ada 3 Dan ini juga ada set kostum Nah, untuk dapetin hak koin Itu temen-temen bisa daur ulang Topeng-topeng ini ya Atau set kostum ya Caranya itu Tekan daur guys Mendaur ya Tekan aja disini Temen-temen bisa Mendaur ulang Sesuai dengan Item yang temen-temen punya Disini aku punya 3 ya Jadi maksimal 2 Karena 1 itu Buat disimpan sebagai koleksi guys ya Oke, kita Yakin aja Nah, kita dapet 120 hak koin ya Ini juga bisa kita daur Ulang item-item yang sama guys ya Item-item yang sama Yang udah pernah kita dapet nih Aku udah dapet 2 Jadi bisa daur ulang 1 guys Oke, ini juga kita bisa daur ulang ya Untuk Bob ini Banyak banget lah koinnya ya Dapet 500 guys Jadi disini aku bisa daur ulang 3 ya Karena 1 udah aku letakin di manor aku Disini aku daur ulangnya Satu aja ya Satu aja guys ya Yang lain aku pengen koleksi guys ya Oke, ini juga bisa di daur ulang ya Yang ini bisa di daur ulang juga Satu Jadi temen-temen Kalau punya banyak banget Kostum Itu bisa di daur ulang ya Yang ini kenapa gak bisa di daur ulang Jadi Kalau ini gak bisa di daur ulang Temen-temen Klaim aja dulu Kalau udah di claim Nanti bisa di daur ulang ya Yang gak bisa di daur ulang langsung Temen-temen Bisa coba claim Terus Ini Temen-temen Bisa daur ulang ya Kayak gini Ini aku belum punya Jadi gak bisa daur ulang Ini bisa daur ulang Karena udah punya ya Yang udah Udah punya aja guys Yang bisa kita daur ulang Dan disini masih banyak banget ya Yang bisa di daur ulang Ini juga bisa di daur ulang guys Gitar ya Atau tunggangan ya Kalau punya 2 Nah disini aku bisa daur ulang ya Bisa daur ulang 2 Aku sebenernya udah punya 3 ya Tunggangan ya Nah disini aku daurkan aja Satu aja guys ya Oke Kita dapet H coin Oke Selanjutnya kita bisa dapetin H coin Dari Event guys ya Dari event Animal Rescue Yang ada Sekarang nih Eventnya tiap bulan ada ya Temen-temen Buka aja eventnya Terus Lihat rewardnya ya Disini Kita bisa dapetin 300 H coin Kalau temen-temen itu Menyelesaikan Atau mendapatkan Poin disini Atau jumlah hati ya Saat nyelamatin Binatang Atau hewan guys ya Jadi Ikut aja Nanti kalau udah 100 Bukan 100 ya 1700 Poin Temen-temen bisa Klaim yang Ini Nah yang ke Lapan ya Itu temen-temen Bisa dapetin H coin itu Dari Event Orderan Yang ada Setiap bulan Pastinya Itu temen-temen Bisa Klaim banyak H coin ini ya Tergantung temen-temen Juara berapa ya Tapi saran aku sih Juara 200 Sampai 1000 itu Udah lumayan Dapat 250 H coin ya Kalau kita Lihat Juara 1 itu Memang agak Sulit guys Nah Untuk dapetin H coin disini Itu gampang ya Temen-temen Tinggal masuk Aja Ke orderan Terus Pilih Pesanan ya Pesanan Disini Pesanan Yang bintang 5 Kalau temen-temen Itu udah Ngirim Pesanan Yang bintang 5 Nanti Bakal Dapat 10 Poin Selain itu Kita juga Bisa dapet Bahan Bangunan Disini Di orderan Disini Temen-temen Bisa liat Poin Aku Baru 10 Jadi temen-temen Kumpulin Aja Nanti Juga Bisa dapet H coin Dari Sini Oke Next Yang Kesembilan Udah Mendekati Yang terakhir Yang kesembilan Itu Temen-temen Bisa dapetin Juga H coin Dari Event Event Yang ada Setiap Bulan Yaitu Event Mysterious Explorasi Nah Ini Ada 150 150 180 Beda-beda Mungkin Tiap Bulan Selain Ini Temen-temen Juga Bisa Dapetin H coin Di store Di store Kalau temen-temen Udah Nyelesain 20% Areanya Disini Temen-temen Bisa Beli Harvest Coin Atau H coin 100 Nah Ini Bisa Dibeli Satu Kali Doang Oke Kita Udah Di Penghujung Video Jadi Yang Kesepuluh Itu Temen-temen Bisa Dapetin H coin Dari Menyelesaikan Biografi NPC Jadi total NPC Untuk saat ini Yang terbuka Udah Ada 8 NPC Nah Sini Si Andi Misalnya Itu Kita bisa Dapetin H coin Dari misi Pertamanya Bagian pertama Bisa 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 Dapetin H coin Sebasar 300 300 Dan Bagian Keempat Ada 600 Jadi Total H coin Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Setiap NPC Itu 900 900 H coin Karena Setiap NPC Itu H coin Sama Ya Seperti Asher Allen Misalnya Ini Ada 300 H coin Misi Bagian Pertama Dan Bagian Keempat Yang Terakhir Ada 600 Sama Juga Dengan Si Duke Evan Ya Duke Evan Juga Sama Semua Sama Setiap NPC Sama Semua Bahkan Si Foxy Juga Sama Jadi Itu Dia 10 Cara Mendapatkan H coin Di Harvest Town Jika Teman Tau Cara Lain Itu Tulis Aja Di Kolom Komen Ya Dan Satu Lagi Ini Ada Bonus Kode Hadiah Ya Sorry Banget Ini Di Akhir Video Aku Kasih Tau Ini Dia Kodenya Teman Bisa Cek Aja 11 36 A 0 0 0 1 E 0 F 4 D F 8 Kita Klaim Aja Dan Disini Kita Dapat Kartu Sewa Dan Juga Demon Oke Mungkin Cukup Sampai Disini Sampai Ketemu Lagi Di Video Aku Selanjutnya Bye 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 ? ων Lagi